Kita kembali di sini di Davidisius Official Channel Salam sejahtera untuk kita semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat, well, afiat Tanpa kekurangan suatu apapun Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Video kali ini ada kabar bagus Kita stock untuk Ethini 25 nya sudah datang Anda bisa melakukan flashing Flashing untuk Ethini 25 ini Anda bisa menggunakan alatnya adalah APR Tools Anda bisa beli di Tokopedia Atau Bukalapak banyak yang jual Terus untuk editing coding di firmware nya Anda bisa menggunakan aplikasi yang namanya Atmel Studio Anda bisa melakukan modifikasi terhadap firmware apa saja Selama dia berbasis menggunakan IC dari Atmel Dan untuk melakukan editing tersebut Anda harus paham seperti apa bahasa pemrograman Jadi itu syaratnya Anda harus paham bahasa pemrograman Nah, ini sekarang hari ini akan kita pasang Akan kita pasang Ethini 25 tersebut Yang sudah kita flashing Dengan firmware yang sudah kita custom Akan kita pasang untuk menggantikan Ethini 13A Yang ada pada driver BLF A17DD Seperti apa? Yuk kita mulai Kita ganti Kita pasang dulu kakinya Ini kita akan pasang disini Ini kita akan pasang disini Terima kasih Oke, yang sisi sebelah sana kita cek Sudah Sudah Nanti hasilnya dia akan seperti ini Sudah kita ganti ya Dengan posisi dot pin Yang ada disana itu tanda Kaki nomor satunya sama Konfigurasi kaki pinnya Antara 13A dan 25 ini sama Sekarang Tinggal kita tes yuk Sudah terpasang BLF A17DD Dengan MCU chip Ethini 25 Yang sudah kita flashing Atau kita isi dengan firmware custom Jadi custom customnya Saya melakukan editing Dari firmware yang namanya crescendo Saya melakukan editing pada Timing sekuen dari Ram up dan ram down nya Karena kita tetap menggunakan Mechanical switch Jadi yang kita gunakan Mechanical switch Bawaan center pada umumnya Biasanya Mechanical switch Kalau yang A switch itu Biasanya yang switch nya ada di samping Itu dia menggunakan A switch Dan kenapa saya harus melakukan editing Karena Untuk Mechanical switch ini Sepersekian detik Dia responnya memang lebih lambat Daripada A switch Sehingga Saya melakukan editing Sequence timing Untuk Ram up dan ram down Pada firmware nya Agar memudahkan Operation control nya kita Untuk select level pencahayaan Ketika proses Ram up dan ram down Pada Regular operation nya Jadi kita tes saja Seperti biasa Full press Untuk on dan off center Tidak ada yang berubah disini Ya Untuk regular operation nya Anda tinggal tapping setengah Dan tampilan pencahayaan nya Dia akan seperti ini Jadi dia akan ram up Mentok Terus ram down Mentok Dia akan naik lagi Terus sequence nya akan seperti ini Jika tidak ada action apa-apa Nah di regular operation nya ini Menang nya Kita bisa bebas Untuk memilih level pencahayaan Mana saja yang kita inginkan Jadi ketika kita pilih Kita tinggal tapping Dan kalau Anda pengen naik Atau ram up Anda tap lagi sekali Otomatis dia akan naik Kalau Anda pengen turun Kita tapping dua kali Otomatis dia akan turun Tapping sekali untuk naik Tapping dua kali Dia untuk turun Seperti itu Terus Dari level pencahayaan mana saja Anda lakukan tapping tiga kali Itu langsung masuk ke turbo Oke ini langsung turbo Dan turbonya Tetap Karena memang BLF A17DD ini sudah Ada Hardware atau komponen fat nya Jadi ini total kita loss Dihandle oleh fat Level pencahayaan nya ada di 110% Jadi dari frameware nya sudah Tidak kita ikat lagi Jadi sudah kita loss Dihandle oleh Direct fat Dari turbo Tap lagi sekali Dia kembali ke level pencahayaan Yang terakhir Tadi Anda pakai Jadi untuk tiga kali tap Masuk ke turbo Dari turbo Tap lagi sekali Untuk kembali ke Mode pengoperasian Regular Level pencahayaan Yang terakhir Dipakai Nah dari level pencahayaan Mana saja yang terakhir Anda pakai Ketika center dimatikan Otomatis Dia sudah termemori Termasuk turbo mode nya Turbo mode Kita matikan Otomatis Dia sudah termemori juga Jadi ini sudah Sip Karena apa Karena kemarin ketika kita masih menggunakan Adini 13A Itu settingan yang sudah kita pakai Ini tidak bisa tersimpan Atau termemori Karena alasannya seperti apa Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya Bahwa Adini 13A Itu memiliki Bank memory Yang terbatas Sehingga dia tidak bisa menyimpan Coding-coding Frameware yang sifatnya Lebih kompleks Dan Untuk masalah spesial Hidden model nya Ini masih kita Lakukan editing Kita pilih mana yang Akan kita masukkan Disitu nantinya Makanya itu Jangan lupa Subscribe Agar Anda tidak ketinggalan Video Kita berikutnya Terima kasih Terima kasih